Mati kutu, Ferdi Sambu tak bisa berbuat apa-apa, lihat istrinya dan Brigadir Yosua lakukan ini. Nasib para terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat tinggal menunggu waktu. Rencananya para terdakwa Ferdi Sambu, Putri Candrawati, Rikar Elisir, Kuat Maruf, dan Riki Zerizal akan menjalani sidang tuntutan minggu depan. Namun dalam detik-detik akhir sidang pemeriksaan, terdakwa terkuat banyak fakta yang cukup mencengangkan. Dihadirkan terdakwa Ferdi Sambu yang terekam karena mati kutu, tak bisa menjawab pertanyaan jaksa. Pertanyaan itu menyinggung tentang istrinya Putri Candrawati dan Brigadir Yosua, ajudan yang sudah tewas di tangannya. Keduanya melakukan hal ini secara bersama di depan Ferdi Sambu. Dalam sidang jaksa Sandi Handika, mengungkit seputar pelecehan bahkan pemerkosaan Putri Candrawati oleh Yosua. Kalau memang saudara sudah tahu bahwa Putri Candrawati dilecehkan, bahkan diperkosa oleh Yosua. Kenapa saudara tetap membiarkan dia pergi bersama Yosua ke Duren Tiga? Tanya jaksa Sandi. Menurut jaksa, Ferdi Sambu sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan. Bila orang yang dari luar kota pasti akan diisolasi mandiri terlebih dahulu. Sedangkan menurut logika jaksa, pasti Ferdi Sambu sudah tahu bahwa Putri Candrawati pasti akan diisolasi bersama dengan Yosua dan semua yang datang dari luar kota. Ferdi Sambu mengatakan pada saat itu, dirinya tidak bisa berpikir dengan jernih dan tidak tahu tentang pergi dan isolasi istrinya yang sangat bersama dengan Yosua pada saat itu. Sehingga langkah pertama saya memanggil ajudan dan bertanggung jawab. Kemudian terkait dengan pergi kemudian berangkat isolasi dan Yosua kembali itu saya tidak tahu. Ungkap Ferdi Sambu. Saya sudah jelaskan bahwa kegiatan-kegiatan seperti itu sudah biasa mereka lakukan. Dan juga istri saya tidak mau ini rame kemudian. Tidak mau ini diketahui oleh orang. Tambahnya. Menegar jawaban dari Ferdi Sambu, jaksa Sandi memotong keterangan dari Ferdi Sambu. Ia kembali menegaskan kemungkinan bahwa Ferdi Sambu tahu bahwa korban pemerkosaan pasti mendapatkan trauma. Tetapi mengapa masih membiarkan istrinya bersama dengan pemerkosanya? Mendapat pertanyaan tersebut, Ferdi Sambu hanya meminta maaf kepada jaksa. Ia seakan tidak bisa menjawab pertanyaan tentang perasaannya pada saat itu. Terima kasih.